Hiduplah seorang ratu bernama Ratu Dehara bersama dua putrinya yang cantik jelita yaitu Dewi Galu Cante Kirana dan Dewi Galu Ajem. Pada suatu hari, ratu mengabarkan akan mempertemukan mereka dengan satu anaknya yang dirahasiakan olehnya selama ini. Putriku, kemarilah. Ada apa ibunda? Apakah ibunda juga memanggilku? Iya putriku, ada yang ingin ibunda sampaikan pada kalian berdua. Besok ibunda akan perkenalkan kalian dengan saudara perempuan kalian, besok dia akan datang kemari. Apa maksudnya ini ibunda? Maaf, ibunda tidak memberitahu kalian selama ini. Sebenarnya kalian mempunyai satu saudara lagi. Apa? Kalian harus menerima ini. Benar tak itu, ibunda? Aku sangat bahagia sekali. Terima kasih sudah menerima ini anakku. Ayo kita persiapkan segala sesuatunya untuk penyambutan saudara kalian nanti. Aku tidak setuju mengenai sambutan ini. Kirana, mengapa kau setuju dengan semua ini? Aku tidak mau. Aku tidak seperti Kirana. Aha, aku punya ide cemerlang. Ada apa ibunda? Ada apa kau bilang? Apa ini, ha? Berani sekali kau ya. Fitnah ibunda. Aku tidak ingin melakukannya. Tolong ibunda percaya pada aku. Cukup. Keluar kau dari istana ini. Kau dengan pegawai brengsek itu. Keluar! Tapi bunda... Keluar! Candra Kirana merasa sangat sedih dan ia pun meninggalkan istana. Ia berjalan menuju ke pantai dan bertemu si penyihir. Ha, 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 ha. Halo, Candra Kirana. Apa kabarmu? Keliatannya kau sangat sedih hari ini. Ha, 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 ha. Ya, Pak Kau. Apa urusanmu denganku? Dia, aku kesini untuk menutupku menjadi tuang. Saudara macam mana saudarini itu hingga dia ingin aku menutupku? Kau tahu? Dia tidak setuju dengan keputusanmu. Ha, 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 ha. Apa? Enggak lu aja mau ngetukku. Memangnya siapa lagi saudarimu selain dia? Dasar perempuan bodoh. Terima ini, Masuri, Masuri. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Kau hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kau akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kau bertemu dengan Dewi Amira. Ha, 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 ha. Selamat tinggal. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keongmas dan terdampar begitu saja di pantai desa dadapan. Tidak lama, datang seorang perempuan sedang mencari ikan di pantai. Dia menemukan keongmas itu dan membawanya pulang. Oh, keong yang sangat cantik. Aku akan membawanya pulang. Setibanya di pondok, Borondo meletakkan keong itu di tempat yang aman. Lalu, dia beristirahat sejenak di kursi. Huh, sampai jam segini aku belum juga mendapatkan ikan. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapatkan ikan, aku mau makan apa? Loh, kenapa aku ada di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang perempuan yang membawa aku. Kasian sekali, Bu, itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan lebih dahulu. Hmm, aku akan membelinya makan untuknya. Dengan uang yang dibawanya dari istana, Kirana membelikan makanan-makanan lezat untuk perempuan pemilih pondok ini. Selang beberapa menit saja, Kirana kembali ke pondok dan menata makanan yang dibelinya di atas meja. Ketika hari mulai menjalan malam dan punya pondok belum juga pulang, Kirana harus kembali menjadi keong. Ah! Tidak lama kemudian, perempuan itu pulang ke pondok sambil marah-marah. Sialan, hari ini ikan-ikan pada kemana sih? Karena mereka aku tidak dapat makan hari ini. Jika seperti ini, aku bisa makan apa? Wow, dari mana makanan ini datang? Keliatannya lezat sekali. Siapa yang berbaik hati memberikannya padaku ya? Sudahlah, yang penting sekarang aku makan dulu. Keesokan harinya, Kirana kembali menyediakan makanan untuk perempuan penolongnya. Tapi Kirana tidak tahu kalau hari ini dia akan pulang lebih cepat dari biasanya karena lagi-lagi tidak memperoleh ikan. Mumpung ibu itu belum pulang, lebih baik aku segera menyiapkan makanan untuknya. Hah? Siapa gadis itu? Kau siapa? Aku, Chandra Kirana. Apa? Chandra Kirana? Yang benar saja. Iya, aku Chandra Kirana Putri Ratu Dahara. Kalau begitu, kenapa kau bisa ada di sini? Andalah yang membawa aku ke sini. Aku adalah keong mas yang anda temukan kemarin. Apa? Kau adalah keong mas itu? Bagaimana bisa? Aku dikutuk oleh seorang penyihir. Kutukan itu aras keinginan saudariku sendiri yang berbeda pendapat denganku. Kasian sekali dirimu, nak. Ibu tidak tahu saudara macam apa saudarimu itu hingga tega ingin mengutukmu. Tapi namanya manusia jika sudah cemburu, apapun bisa dilakukan. Cemburu memang memegungkan. Juga dapat membuat orang menderita. Ya sudah, sementara kau boleh tinggal di sini, nak. Terima kasih, bu. Sementara pada saat itu, Dewi Amira, saudara Tiri Kirana, yang mendengar kamar tentang Chandra Kirana, merasa tidak percaya mendengarnya. Ia mencoba mencari kebenaran untuk membela Chandra Kirana. Tidak mungkin Chandra Kirana melakukan semua ini. Pasti ada seseorang yang memfitahnya. Aku harus mencari tahu siapa orang itu. Hahaha, aku dapat uang banyak hari ini. Untuk saja aku berhasil menuruti permintaan Galo Ajang untuk mengutuk Chandra Kirana. Malang sekali dia. Dia harus rara diusir dari istana. Hahaha. Apa? Apa kau bilang? Benarkah kau yang bilang itu? Eh, eh, siapa kau ikut Chandra Kirana? Aku Dewi Amira, saudara Kirana. Jadi sebenarnya ini semua ulah garu aja. Waduh, mampus aku. Dia sudah dengar semuanya. Kau, ikut aku. Dewi Amira yang telah memperoleh kebenaran cerita segera datang ke istana dahara, menghadap ratu dahara, dan menceritakan semua kebenarannya. Ibunda, sebenarnya apa yang terjadi pada Chandra Kirana? Kenapa Anda mengusirnya? Saya yakin kau tidak akan mempercayai berita ini. Dia sudah berbuat tidak baik. Tidak. Itu tidak benar, Ibunda. Chandra Kirana sudah difitnah oleh Galo Ajang. Kenapa kau bicara gitu? Kau tahu dari mana? Ini. Ini adalah penyihir yang dibayar oleh Galo Ajang untuk mengutuk Chandra Kirana. Dan dari penyihir inilah, saya tahu bahwa Galo Ajang juga yang memfitnah Chandra Kirana. Hei, mengakulah. Ih, iya. Itu benar, ratuku. Galo Ajang! Iya, Ibunda. Ada apa? Kenapa sampai trik-trik gitu? Aku kan masih bisa mendengar. Oh, kau? Kenapa kau terkejut? Dia temenmu kan? Sekarang Ibunda sudah tahu semuanya. Kau sudah memfitnah saudarimu sendiri. Sekarang kau pergi dari istanaku. Pergi, dan kau boleh tinggal di istana ini. Hah? Yang benar, yang mulia? Iya, tapi tinggal di penjara istanaku selamanya. Ibunda, maafkan Ajang, Ibunda. Ajang mau aku salah. Jangan usir Ajang. Lenyaplah kau di sini. Setelah itu, Dewi Amira berjalan mencari Chandra Kirana. Hingga akhirnya, ia tiba di suatu desa. Karena lelah, ia mampir ke sebuah pondok yang ada di dekatnya. Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa menumpang istirahat di sana untuk sementara waktu. Dan setidaknya, aku mendapatkan setuguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Permisi. Iya, sebentar. Sorry. Loh, kau Chandra Kirana? Dan Dewi, kenapa bisa ada di sini? Itu tidak penting. Yang jelas, aku gembira karena sudah menemukanmu. Berhari-hari, aku mencari-mu. Ayo pulang, kebenaran sudah terlumat. Ibu indahmu sudah menunggu. Ibu tidak sabar ingin bertemu denganmu. Terima kasih banyak karena kau sudah menyelamatkanmu. Siapa Kirana? Ah, ibu kenalkan. Ini adalah Dewi Amira saudaraku. Dia menjemputku Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan ibu sendirian. Tidak apa-apa, Kirana. Kau pulanglah. Pasti kau merindukan keluargamu. Begini saja, ibu akan kita bawa ke istana dan hidup bersama kita. Ayo ibu, kita pergi ke Kerajaan Daha. Mereka bertiga pun kembali ke istana Kerajaan Daha. Tidak lama kemudian, Dewi Amira dan Jara Kirana menjadi saudara dekat dan mereka hidup bahagia selamanya. Selamatlah sudah, Hikisah kami. Ke amas kami dan jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.